Kalau dia sudah jatuh ke Rabies lambat itu artinya Rabies itu memang 98% dia menyebabkan kematian itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kerabat Andalas TV, berjumpa lagi bersama saya Rudi Antono dalam program Andalas Ngepas. Saat ini kita akan berbincang dengan seorang dokter dari Dinas Kesehatan, Provinsi Sumatera Barat, yaitu Bapak Dr. Joni Iswanto. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat selalu ya Pak? Ya, alhamdulillah. Oke, Pak ini kali ini kita memang agak spesifik mengambil tema, karena ada peringatan hari Rabies kan? Lalu kita ingat bagaimana kondisi sebenarnya atau bahaya di Sumatera Barat itu terhadap Rabies itu seperti apa kondisinya? Kalau bicara kita kondisi Sumatera Barat, ini mungkin sama juga ya, karena tradisi kita itu kan yang kaburuh lah bawah, sehingga kita tahu bahwa Rabies itu kan suatu penyakit yang disebabkan oleh virus, yang ditularkan melalui hewan. Nah itu kan 98% hewan penularnya itu biasanya anjing. Bawah 98% ya Pak? Ya, 98% ya Pak? Berarti ada hewan-hewan lain ya? Ada. Sebenarnya bisa kucing. Kucing juga bisa? Ya, monyet gitu kan. Monyet juga bisa. Kelelawar. Cuman 98% kasus daripada Rabies ini biasanya ditularkan lewat anjing. Nah kita lihat kan di Sumatera Barat, kita kan komunitas pencinta anjing itu kan sangat banyak. Sehingga kasus otomatis kita juga termasuk yang tinggi ya dibandingkan provinsi-provinsi lain di Indonesia. Apalagi di Sumatera Barat ada nanya 4B kan? Nanya 4B kan? Kalau secara kuantitas kita punya sehatan nggak Pak? Ada. Kita yang dari 19 kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat, yang bebas itu kita cuma satu, mentawai. Oh, mentawai? Mentawai. Kenapa bisa begitu? Ya mungkin karena tradisi tadi tidak ada di sana mungkin ya. Oh, benar-benar. Sehingga mungkin terlalu lintas anjing di sana itu tidak terlalu ini lah. Tidak terlalu banyak lah ya. Yang 18 kabupaten kota, lakar-lakar itu kita ada itu kasus. Ada kasusnya. Kalau boleh tahu Pak? Kalau dikalkulasikan, diakumulasi di Sumatera Barat, misalnya tahun kemarin kita punya datanya? Ada, cuman kalau yang kasus betul-betul rabies, kita nggak banyak. Kita banyak-banyak ya? Nggak banyak. Tahun sekarang cuman ada sekitar dua kasus mungkin, satu di Solo dan satu di Sibimjung. Tapi kalau yang kasus gigitan, nah kasus gigitan kan belum tahu ini kan, bentul rabies terlalu tersangka kan. Nah itu ada sekitar 100-150an kasus itu per tahun. Berarti kalau orang tergigit anjing atau binatang, berarti tidak semuanya yang terkena rabies ya? Belum tahu, makanya waktu kejadian misalnya kita digigit anjing, nah kita kan antisipasi, antisipasi dulu. Biasanya siapa tahu kan anjingnya itu penderita rabies kan. Nah biasanya kalau gigitan itu di daerah-daerah risiko tinggi, nah kita jadikan aja dia suspek tersangka itu kan. Karena kan kalau sudah terlambat kan bahaya itu kan. Nah biasanya risiko itu biasanya digigitan di daerah leher gitu kan, bunda, nah biasanya kita langsung jadikan tersangka suspek gitu ya. Ada bias, nah biasanya langsung kita kasih vaksin gitu. Kalau cuma di kaki? Kalau di kaki kita observasi dulu. Nah itu biasanya kan kaki itu daerah yang risikonya tidak terlalu tinggi ya. Dan masa inkubasi, jadi masa inkubasi itu masa daripada orang itu mulai terpapar digigit anjing sampai dia timbul gejala itu juga nggak singkat ya dalam raya biasa ini. Dia makan waktu 30 sampai 90 hari. Jadi kalau dia tidak risiko tinggi, itu biasanya kita observasi dulu selama dua minggu. Dua minggu ya? Dua minggu. Jadi perotapnya kita itu biasanya kalau anjingnya jelas ya kita kandangkan dulu ya, kita ikat, kita pelakukan seperti biasa. Nah kalau dia mati dalam tentang waktu dua minggu, nah itu biasanya si anjing itu pengidap rabies. Orang yang digigit juga kita pelakukan sebagai penderita rabies. Penderita rabies ya, berarti anjing itu kalau sudah mengigit dia mati? Kalau dia penderita rabies, dia ada terpapar dengan virus rabies, nah itu umurnya nggak akan sampai dua minggu gitu kan setelah dia terinfeksi itu kan. Artinya kita kurung anjingnya ya kita pelakukan seperti biasa, kalau nggak dikasih makan ya mati lah dia kan. Kita pelakukan seperti biasa, kemudian kita mati, kalau biasanya anjing itu memang rabies, dia nggak sampai 14 hari itu biasanya nggak bisa bertahan. Nggak usah bertahan dia ya. Kalau kemanusianya apa? Nah kalau kemanusianya kita observasi dulu, kalau anjingnya nanti setelah, anjingnya mati ya, kita vaksin, vaksin anti rabies. Apa, apa, nggak, nggak sebelum anjingnya mati, vaksin atau gimana Pak? Oh nggak, kita observasi dulu loh, kalau anjingnya nggak mati, berarti dia nggak rabies, yang nggak, 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 nggak di vaksin. Nggak di vaksin, ya. Jadi jumlah yang ratusan itu di Sumatera Barat cuma dua ya. Tersangka, ya tersangka. Tersangka, ya tersangka. Yang, 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 yang menjadi kasus rabies, ya, yang menjadi kasus rabies, cuma dua ya kan. Artinya memang tidak selalu orang yang tergigit anjing, itu akan menjadi rabies. Nggak, nggak. Tapi kita selalu antisipasi dulu, artinya dengan protapnya, ada yang kita jadikan suspek, tersangka, nah itu kita proteksi dulu dengan vaksin anti rabies. Kalaupun ternyata, mungkin dia juga, yang anjing yang menggigit itu rabies, artinya kalau kita cepat keberian vaksin itu, juga dia tidak jatuh ke rabies. Iya, rabies, ya. Jadi cepat tertolong, lebih baik ya Pak? Iya. Lebih baik ya. Risikonya memang ketika tidak terlalu bisa juga si pasien tersangka ini meninggal, bisa? Iya lah. Jadi kalau misalnya si seseorang itu tidak paham kan ini dia digigit anjing, kemudian nggak sadar mungkin bahwa ini mungkin anjing ini tersangka rabies. Mungkin dia biarkan aja, nggak ada mendapat kunjungan ke fasilitas kesehatan. Nah itu bisa-bisa jadi ya, itulah kemudian yang berkembang menjadi rabies yang mematikan itu yang sering kita dengar itu kan. Pemikiran berarti kalau anjing gila, kalau orang kan sering jemput Pak, kalau anjing gila pasti rabies kan? Nggak pasti. Nggak pasti ya? Nggak. Berarti kalau orang tergigit anjing gila belum tentu pasti rabies. Belum. Kalau langkah untuk mengetahui, ada nggak Pak? Misalnya mendeteksi secara dini anjing itu apa? Anjingnya. Nggak ya. Anjingnya. Sebenarnya memang agak sulit ya. Tapi yang namanya anjing biasanya kan ada tuannya itu. Yang pelihara. Iya. Ada yang memelihara. Nah kalau pada anjing peliharaan, nah biasanya pada tahap-tahap awal, itu biasanya ada perubahan perilaku. Oh ada perubahan perilaku. Tidak kenal lagi sama tuannya kan? Kemudian agak agresif gitu kan? Karena dia ada fase-fase saat anjing itu terkontaminasi dengan virus rabies itu, dia melewati beberapa tahap itu. Jadi tahap awal itu tetap prodormal namanya biasanya dia melisahnya kan? Kemudian agresif. Kemudian pada fase berikutnya, kemudian dia takut cahaya sehingga mungkin dia sering sembunyi di bawah kursi, bawah meja, bawah tempat tidur. Tempat-tempat telap, kemudian produksi air liurnya ini berlebihan kan? Berlebihan. Jadi mereka ya memang hobi berburu mungkin kan? Pasti diperhatikan ya. Kalau kita di Dinas Kesehatan punya program untuk pencegahan atau semacam vaksin rabies untuk anjing itu sendiri? Nah sebenarnya itu bukan untuk kursi kami. Jadi kita di kesehatan itu hanya untuk bidang manusianya ya. Manusianya kan anak labies. Nah kalau itu hewannya di Dinas Pertanakan itu. Oh Dinas Pertanakan. Tapi ada, setahu saya ada vaksin rutin ya. Jadi dianjurkan untuk masyarakat yang punya hewan peliharaan seperti anjing itulah. Nah itu dianjurkan sekali untuk di vaksin rutin itu di Dinas Pertanakan. Dinas Pertanakan ya. Pak untuk pertolongan pertama bagi masyarakat yang terkena gigit anjing apa yang harus dilakukan? Karena ini sifatnya virus ya. Kemudian tentu terkontaminasi. Jadi langkah awal kalau kita digigit anjing. Yang pertama tentu kita bersihkan dulu luka itu ya. Dicuci luka dengan air mengalir. Itu sangat penting gitu. Bukan air mengalir ya? Enggak, enggak. Dengan air mengalir kemudian digigit pakai sabun, detergen juga boleh. Sabun atau detergen. Nah digigit pakai air mengalir kemudian. Lagi septic ya, betadene ini. Sebelum dibawa ke rumah sakit. Fasilitas kesehatan bisa peski esmas, bisa rumah sakit. Nah kemudian nanti di fasilitas kesehatan, nanti bekerja sama dengan dinas peternakannya. Dia akan mau observasi itu anjing. Jadi anjingnya ini kalau tahu ya artinya anjing peliharaan atau anjing yang bisa kita tangkap. Nah itu kita observasi seperti tadi. Observasi dua minggu. Tapi seandainya ini anjing liar, ya enggak dikatakan ituannya. Itu otomatis ya langsung divaksin. Nah di fasilitas kesehatan. Oh langsung divaksin ya. Berarti tidak harus mencari anjing kemana ya? Enggak, kalau anjing liar ya enggak bisa kita ketahui. Jadi kita mengambil resiko yang seminimal mungkin kan. Seminimal mungkin ya. Tapi kalau jelas, nah itu kita observasi. Nah observasi selama dua minggu. Ya dengan alasan tadi bahwa sebenarnya masa inkubasinya kan cukup panjang. Saat dia terpapar itu dia tidak akan otomatis langsung menimbulkan gejala-gejala. Butuh 30 sampai 90 hari orang bisa menimbulkan gejala itu. Menimbulkan gejala itu ya. Kalau seandainya Pak, seandainya tidak menunggu observasi. Tapi diminta juga untuk ditangani secara aplikasi. Pertama kan vaksin abis itu mahal. Mahal ya Pak? Mahal sekali itu. Boleh tahu Pak berapa sekali sunting? Pastinya kurang tahu saya. Kalau dulu-dulu waktu saya dipusiasi mas itu sudah sampai 750 ribu itu per gejala itu kan. Nah itu pun nyarinya susah itu kan. Nah itu yang pertama. Yang kedua kita kan juga menghindari efek samping. Bagi yang seharusnya tidak perlu ya kita hindari aja kan. Artinya memang standarnya itu. Kalau memang anjingnya tahu, kita observasi dulu. Dan itu memang sudah sesuai SOP-nya seperti itu. Artinya misalnya petugas kesehatan tidak akan mau juga memberi itu Pak. Misalnya kalau ada keluarga yang was-was kan. Ya kan tergantung tadi. Pertama dilihat lokasi gigitannya. Kalau lokasi beresiko tinggi, SOP-nya tetap diberi. Tapi kalau resiko rendah, ya kita observasi dulu biasanya. Kenapa di bagian leher? Ya karena dekat ke sarang otak. Jadi virus rabies ini yang bahayanya itu kan dia menimbulkan peradangan di otak. Peradangan di otak itu kan. Peradangan di otak. Peradangan cepat ya. Peradangan cepat ya. Peradangan cepat ya. Peradangan cepat ya. Artinya kita berpacu juga dengan waktunya itu ya. Dengan virusnya bergerak ya. Jadi kalau yang ada di situ tinggi tetap, protop-nya kita langsung kasih. Tanpa observasi dulu. Tanpa observasi dulu. Jadi ada kalau di bawah, dada ke bawah itu harus tunggu dulu ya. Jadi kalau dada ke atas, langsung di tangan. Ada juga ke atasnya Pak efek sampingnya? Sebenarnya efek sampingnya yang dilaporkan selama ini ya enggak terlalu berat. Karena selain cuma dua menyeri-nyeri sedikit itu kan. Yang dilaporkan sama yang pasien selama ini juga enggak terlalu ada. Sejauh ini Pak di Sumatera Barat ada enggak misalnya kasus rabies itu ya berkegantan? Kalau dia sudah jatuh ke rabies lambat itu artinya rabies itu memang 98% itu kan dia menyebabkan kematian itu. Nah artinya kalau sudah sampai dia menyerang ansipalitis itu kan beradang pada otak itu itu sudah sangat sulit untuk diselamatkan. Makanya pada fase awal itu kita segera memberikan proteksi gitu biasanya kan. dengan artinya kalau masyarakat diinggir anjing dia langsung lapor ke petugas. Nah itu mudah-mudahan itu bisa diproteksi dari awal itu kan. Nah kebanyakan kan masyarakat dia enggak melaporkan kejadian-kejadian seperti itu. Nah biasanya kasus rabies itu ya karena tidak melapor tadi lah kan. Biasanya kita dari dina kesehatan ada program enggak Pak untuk misalnya mengedukasi masyarakat? Oh ada rutin kita. Ya rutin ya? Biasanya setiap bulan? Tergantung ya. Tergantung ya. Tapi yang pasti dalam satu tahun itu kita punya beberapa kegiatan yang memang fokus pada sosialisasi tentang bahaya rabies ini. Bahaya rabies ini. Dan itu mungkin fokus mas ujung tembaknya juga ya berarti ya. Iya. Iya. Terima kasih.